Hari ini adalah hari pertama peloting tatap muka, pembelajaran, di mana Jakarta Selatan terdapat 85 sekolah yang hari ini memulai kegiatan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah tadi saya monitor di beberapa kelas, dari target sekitar 112 anak yang harus masuk, ada 7 yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Saya lihat di sekolah ini protokol kesehatannya bagus, semua disiapkan berkaitan dengan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan juga jaga jarak antar siswa. Tadi juga saya lihat ada yang belajar, ada yang juga lagi ujian. Di setiap kelas itu tidak banyak, paling banyak 10 atau 15 siswa. Dan tadi kegiatan belajar mengajar sudah mulai dari jam 7. Jadi Alhamdulillah anak-anak menyampaikan perasaan yang senang, karena memang satu tahun lebih mereka tidak melakukan kegiatan belajar tatap muka. Selama ini mereka online, zoom meeting, dan lain-lain, nah sekarang mereka diberikan kesempatan untuk mulai belajar tatap muka. Tentunya nanti dinas pendidikan akan mengevaluasi. Tentunya nanti dinas pendidikan akan mengevaluasi.